Kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana saya ingin membahas mengenai sosok kemunculan Ratu Adil Dan sekaligus karya terbesar Ratu Adil di zaman ini Dimana banyak sekali informasi-informasi yang tersedia di channel ini Dan ambil saja hikmah dan manfaat dari informasi-informasi yang menurut kalian penting Dan buang saja yang sekiranya tidak penting Dan kalian perlu untuk menyimak video sampai habis supaya kalian tidak gagal paham Dimana di zaman ini terjadilah karya terbesar Ratu Adil Dimana dari tahun 2018 silam itu merupakan tahun kemunculan Atau tahun kembalinya Eyang Sabdo Palon Noyo Genggeng Dimana di tahun itu banyak sekali peristiwa-peristiwa kejadian alam Yang bertubi-tubi menimpa nusantara Dari tanah longsor Banjir Gunung-gunung meletus Tsunami Palu Donggala Gempa bumi berturut-turut di nusantara Lalu sampai juga dengan Terjadinya puting beliung yang bertubi-tubi menerpa nusantara Itu semua sebagai tanda dan bukti nyata Kembalinya Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong Seturut dengan perjanjiannya Dimana Sabdo Palon Noyo Genggong ini Dia sudah kembali lagi di nusantara di alam gaibnya nusantara Dan tentunya Eyang Sabdo Palon Noyo Genggong sudah mengetahui Ngomongan dia yang terbaru Dimana ngomongannya ini akan dibentuk menjadi sosok ratu adil Dimana saat-saat ini Dimulai dari tahun 2018 sampai saat ini Sebenarnya di alam gaibnya nusantara Sedang diadakan pekerjaan besar Diadakan karya terbesar di zaman ini Dimana bila mana karya terbesar itu sudah selesai Akan dinyatakan bagi umat manusia Terkhususnya di nusantara ini Maka terpujilah negeri ini Karena negeri ini diam-diam menjadi negeri perjanjian Diam-diam menjadi negeri kesepakatan Sungguh agungnya negeri ini Dan kalian seharusnya bangga menjadi rakyat nusantara ini Rakyat-rakyat perjanjian Dimana karya terbesar itu dikerjakan oleh bangsa gaib Bukan bangsa nyata tapi bangsa gaib Dimana karya terbesar itu diprediksi seturut dengan Ramalan Jayabaya Akan selesai di tahun 2024-2025 Antara tahun-tahun itu pekerjaan karya terbesar itu akan selesai Dimana kita sebagai rakyat nusantara Akan menjadi saksi atas kedasyatan kebesaran karya itu Karya yang sangat mulia, karya yang sangat dasyat Dan kita akan menjadi saksi diam dan saksi sekilas Bagi karya itu berlangsung Dimana karya terbesar itu disediakan untuk ratu adil semata Dengan sukarela tanpa meminta apapun dari ratu adil Sungguh beruntunglah sosok ratu adil ini Menjadi tokoh utama di zaman ini Dan ini sekilas informasi mengenai karya terbesar yang disediakan ratu adil Jangan lupa untuk selalu like dan subscribe video ini Nyalakan juga lonceng notifikasinya Karena semuanya itu gratis Dan kalian tidak akan menyesal melakukan itu semua Apalagi kalian bisa mendapatkan banyak informasi Banyak pemahaman yang tidak akan diberikan oleh channel lain Yang akan hanya ada di channel ini saja Dan jangan lupa berikan pendapat kamu di kolom komentar Sebanyak-banyaknya Sebagai bukti kalau kalian sudah mampir menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton!